Hai assalamualaikum kawan-kawan ketemu lagi kali ini di depan saya ada sebuah multitester yang keren abis nih kawan dari mereknya Chris Bowies kodenya 102-06559 digital multimeter pocket ukurannya kecil 600 volt atau wet itu NCV ini non-contact apa ya nanti sampai jalan lah dijelaskan bentuknya seperti ini wuih kecil ya ini namanya pocket itu memang kecil kemudian di sini ada ini 4000 digital display with backlight itu di sini di sini nanti itu bisa muncul sampai dengan 4000 itu angkanya itu kemudian ada backlight nya terbagang auto ranking measurement dia auto untuk mengukur sendiri ada ada fungsi autonya kemudian ada NCV non-contact voltage untuk tegangan AC kemudian otomatik power off untuk ini otomatis mati ada flashlight ada lampu center ada teslete holders dari sini apa ya mungkin prob itu ya mungkin prob ini tuh ya gitu double molded plastic housing casingnya dari plastik double molded teslete itu juga kayaknya probenitas liteslete itu prob kemudian ada proteksi 200 miliampere views nya reliable testing and measuring equipment Louis bisa dihaya bisa reliable itu apa yong reliable itu mampu lah mampu digunakan untuk melakukan pengecekan maupun ini mesuring itu pengukuran gitu wah ini ini alatnya cat 4 ini wah cat 4 itu termasuk tinggi karena ada 1 2 3 dan 4 paling tinggi itu 4 wah ini masuk di cat 4 kawan-kawan ini kemudian harap bersabar ya oke sudah saya lepas ini spesifikasinya ini sangat dibutuhkan buat kawan-kawan yang mau membeli unit ini sebagai referensi DC 600 volt AC 600 ampere ampere DC 200 mili ampere AC 200 mili dan seterusnya begitulah nah kemudian seperti biasa dapat ini nah ini akan penting ya karena biasanya kalau crispo itu kan ya mahal gitulah ya bagus nah oleh karena bagus maka biasanya dipakai oleh yang sudah Pro begitu karena yang Pro itu maka apa karena dia Pro itu maka error-error apa error-errornya errornya itu menjadi bahan pertimbangan untuk membeli unit nah errornya itu ada di mengambilkan disini di tes report ini dia munculnya ada disini apa ya namanya itu apa ya dalam satu pengukuran itu ada missing ada errornya gitu nah alat ini grispo pocket multitester itu dia pembacaannya seperti ah toleransi errornya toleransi error begitu kurang lebih nah ini bisa dibaca sendirilah ya nanti silahkan di terjemahkan untuk yang favorit itu ini AC saja AC model listrik ada kerumahan kan 600 600 volt kemudian disini ada 600 toleransinya ini toleransinya dua persentasenya itu 2,3 ini 10 plus digitnya 10 resolusinya ini 1 jadi dia ngambil tengah-tengah nah ini gini jadi ada ada digitnya 10 itu berarti ada 10 10 perhitungan ketika si multitester mengukur itu dia muncul 10 perhitungan kemudian disitu contoh ini contoh disini ada 479 sampai dengan 522 dengan per per langkahnya itu 2,3 2,3 terus akhirnya diambil angka yang tengah-tengah antara 479 sampai dengan 522 nah ini 501 501 ini lah yang muncul di layarnya si grispo gitu nah seperti itu untuk toleransinya kalau ada ini bisa dibaca sendiri kemudian yang berikutnya ini adalah ini yang tak kalah penting untuk mengukur seberapa akurat sih perangkat ini gitu itu ada di manual booknya dulu saja ini nah ini manual booknya untuk kawan-kawan yang membutuhkan detail kemampuan perangkat ini gitu oke nah ini dia ini terus ini spesifikasi teknis oke seperti tadi nah ini dia terus ini kan muncul apa ini akurasi tadi itu tadi itu ngomong tentang ini akurasi gitu jadi akurasinya seperti ini oke ini AC AC ampere ini ampere AC beban AC kemudian ini ada ini macem-macemnya gitu oke lengkap ya udah cukup ya kita tambahin segini bisa di pause nanti videonya untuk kawan-kawan yang membutuhkan detail mau membaca kita yang ada di buku manualnya kayak langsung ke unitnya ini mungkin yang ditunggu-tunggu ini dia kawan-kawan unit yang ditunggu-tunggu ini kabel sekitar 30 cm gitu ya Oh lebih setengah meter mungkin sekitengah meter kemudian dapat ini ngomong peruknya ini nah ini ada tulisannya ini 10 ampere wih tinggi ini 10 ampere kemudian lumayan cocoknya 10 ampere gitu nah kemudian disini ada kepala ini ada kepalanya ujung kepalanya Oke begini nah ini ini kalau ditutup dia dapat nih kayak tempat 600 volt kayak tiganya 1000 volt kayak tiganya kok lebih tinggi ya udah setahu saya cat tempat itu udah yang paling tinggi dan ini bisa dibuka kawan-kawan ya bisa dibuka gini terus nah ini untuk tegangan yang lebih rendah bisa di bisa dibuka dan juga memudahkan kita untuk melakukan pengecekan-pengecekan gitu ya karena ujungnya kelihatan gitu ini mencoba cat jadi cat2 itu just nah kemudian di bagian belakang itu ada begini ada cekuannya ini kalau nah di bagian cekuannya ini bisa dipakai untuk meletakkan si propenya itu sendiri Hai ngomong diletakkan gini terus nah nah ini begini terus akan begini terus satunya diletakkan begini woi mantap Hai ini tenaganya dari baterai baterainya udah udah dapat waktu melakukan pembelian udah dapat baterainya ini baterainya ada di sini ukurannya A3 dua kali satu setengah dua kali satu setengah volt A3 woi himat-himat sekali lah oke nah ini bagian sini ini adalah lampu senternya atau flashlightnya menyalakannya ini ditekan jadi ini harus dinyalakan dulu Oke ini saya nyalakan unit game ya ini ini kan ada ya backlightnya backlightnya muncul untuk matikan backlight ini lampu flash ditahan nah dia mati lampu flash ditekan oke backlightnya muncul nah terus untuk yang flashlight itu klik dua kali didik nah dia muncul klik-klik Oh tekan-tekan sekali bukan dua kali tekan sekali saja ini tekan sekali dek matiin tekan sekali untuk mati dan nyala untuk ya gini ini lumayan kok lumayan membantu ini nah tekan tahan itu untuk yang flashlight ini bisa dilihat ini ada voltasa voltasa ini eh AC ya gambar logonya seperti itu kemudian ini DC untuk merubahnya kawan-kawan pencet mode ini Oke cuma ada dua itu ya untuk tegangan maupun frekuensi ini ada voltasa AC DC dan juga frekuensi dan ini dia otomatis kalau disini ada auto jadi biasanya kalau yang apa yang yang belum auto itu kita menyesuaikan 220 200 600 nah bekal ini sudah auto kemudian disini ada beberapa mode ini ini yang untuk alat-alat elektronik gitu ya untuk mindahnya saya sama seperti ini nah ini ini apa sinyal gitu suaranya kenceng loh nah coba yuk nah itu nah suaranya kenceng atau mungkin karena baterainya baru juga itu kemudian ini yang miliampere miliampere AC DC untuk pengukuran yang kecil terus ini yang ini mikro apa ya ya pokoknya yang logonya seperti inilah kurang saya jarang-jarang pakai yang dengan logo yang ini maupun milih itu jarang-jarang lima-jarang main di elektronik soalnya oke gitu Hai nih kembalikan dulu ntar ga sulit untuk contoh-contoh ke listrik saja yang mudah ini ncv ncv itu dia ditetakkan di nah ini kan tadi disampaikan ada ncv ncv nya itu itu ini loh kawan-kawan jadi ada cernil-cernil kecil di atas cernil nah ini ini ada instruksinya apa tes on kenawan left circuit before its use non-contact voltage detektor gitu 100-600 vol AC nah itu dia ini ini muncul nah ini ada apa ada lampu ada lednya nah ini dia nyala ini kan saya angkat tuh mati ini ada listriknya ini nah ini coba yang satu nah ini juga sama ini mati tekan kan nyala mati nyala ada listriknya kita coba yang sebelah sini nah itu juga nyala gitu itu fungsi ncv begitu memudahkan kita untuk melakukan pengecekan terhadap harus les arus AC kemudian ini sudah ke AC ya coba nah itu pengukurannya dapat segitu ini ya 226 volt oke mantap sekali oke sekian udah untuk video terkait ini multitester dari crispo compact multitester ini semoga bermanfaat like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai